Saya ingin Anda bersedekah kepada Indonesia, bersedekah kepada umat manusia di dunia, dan utamanya bersedekah kepada umat Islam. Karena semua yang ribut, semua yang gaduh sekarang, semua yang riuh rendah sekarang, sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka alami, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang berada di depan mereka. Mereka tidak mengerti ada lubang-lubang, ada ranjau-ranjau, ada kerikil-kerikil dan batu-batu yang mengerunjal di depan mereka. Mereka pikir mereka tahu apa yang terjadi, dan mereka berpikir mereka bisa menguasai keadaan, menguasai tanah dan harta benda. Sampai-sampai saya berpikir, kita ini seperti rahwana yang dihimpit oleh dua gunung. Kita dikalahkan oleh ketek yang namanya Anoman. Karena kita lebih rendah daripada binatang berlaku kita, maka kita dihimpit oleh dua gunung itu. Tetapi rahwana tidak dibiarkan mati karena rahwana dibutuhkan hidupnya, karena rahwana punya rakyat yang sangat banyak. Sehingga rahwana tetap dihidupi, meskipun nasi dan air yang dimakan oleh rahwana adalah milik dia sendiri pada kekatnya. Terima kasih telah menonton!